Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Topik diskusi kita kali ini masih berelasi dengan topik sebelumnya mengenai function. Secara spesifik kita akan membicarakan tentang recursive function. Jadi topik ini sangat menarik dan kadang-kadang sulit dipahami, terutama bagi para pemula. Jadi mohon memberikan atensi pada sesi kali ini. Kita mulai dari tujuan sesi kali ini. Setelah menyelesaikan sesi ini, Anda diharapkan mampu untuk menjabarkan konsep dasar dari recursive function. Dan tentu saja Anda juga diharapkan untuk mampu mengembangkan recursive function. Subtopik yang akan dibicarakan pada sesi kali ini antara lain, Yang pertama, kita akan langsung membicarakan mengenai apa itu recursive function dan alir kerjanya. Jadi akan ada contoh. Kemudian kita akan membicarakan mengenai aplikasi recursive function di logarithm. Mari kita mulai. Kita akan mulai masuk ke definisi dari recursive function. Secara umum, recursive function adalah function yang di dalam bodinya memanggil dirinya sendiri. Jadi dalam sebuah function itu kan di dalamnya ada instructions, ada beberapa instruksi, satu atau lebih instruksi. Lalu salah satu instruksi tersebut memanggil dirinya sendiri atau memanggil definisi dari function itu sendiri. Jadi dia akan panggil dirinya, lalu panggil dirinya, lalu panggil dirinya, lalu panggil dirinya, lalu panggil dirinya, gitu terus ya. Sampai suatu saat ada kondisi yang membuat dia tidak lagi memanggil dirinya. Nah kondisi di mana dia tidak lagi memanggil dirinya, ini disebut dengan base case. Jadi ketika case tersebut tercapai, maka tidak ada lagi pemanggilan terhadap dirinya sendiri. Tidak terjadi lagi recursive, ya. Jadi ingat bahwa recursive function adalah function yang di dalam definisi bodinya, jadi instruksi-instruksi di dalamnya, salah satu dari instruksi tersebut memanggil dirinya sendiri. Jadi dia panggil dirinya, panggil lagi dirinya, panggil lagi dirinya, panggil lagi dirinya. Seolah-olah seperti Anda melihat cermin, ya. Jadi ada dua cermin, gitu ya. Dua cermin, lalu cermin ini saling berhadapan-hadapan. Lalu Anda memotor diri Anda, Anda berdiri di sini, gitu ya. Terus Anda memotor diri Anda melalui cermin ini, ya. Jadi akan ada seperti Anda melihat di dalam diri Anda, di dalam diri Anda kayak dimensinya aneh, gitu ya. Jadi itu secara umum ide dari recursive, ya. Nah ada suatu titik di mana dia tidak memanggil dirinya sendiri. Nah kondisi tersebut disebut dengan base case, ya. Jadi sebuah recursive function itu harus punya base case. Kalau dia tidak punya base case, dia akan memanggil dirinya sendiri tanpa henti, ya. Jadi dia akan terus-terus panggil tidak berhenti-berhenti. Jadi dia harus berhenti. Kapan berhentinya? Suatu saat ketika base case tercapai, ya. Jadi akan ada base case yang didefinisikan dalam recursive function. Berikut ini adalah contoh problems yang bisa diselesaikan secara recursive. Jadi Anda barangkali masih ingat mengenai faktorial, ya. Jadi kalau 5 faktorial itu adalah 5 dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Nah kalau ditulis formulanya kira-kira seperti ini, ya. N faktorial adalah N dikali N min 1, dikali N min 2, terus-terus-terus sampai dikali 1, ya. Akhirnya dikali 1. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada base case-nya. Ada kondisi di mana dia berhenti. Yaitu ketika 1. Ya, ketika 1 maka dia harus berhenti. Dia tidak melakukan recursive lagi. Jadi kalau misalnya 100 faktorial, ya, 100 kali 99, kali 98, terus sampai dikali 1. Jadi ketika 1, dia tidak akan mengalihkan lagi ke bawah. Misalnya dikali 0, nggak seperti itu. Begitu ketemu 1, dia harus berhenti. Dia tidak melakukan perkalian lagi. Jadi ini kasus yang bisa atau cocok untuk diselesaikan secara recursive, ya. Dengan menggunakan pendekatan recursive. Nanti kita lihat kira-kira step-nya seperti apa. Berikut ini adalah sebuah source code sederhana untuk solusi faktorial dari persoalan faktorial yang tadi, ya. Ini dibuatkan source code-nya. Kalau diperhatikan di sebelah kiri, ya, kita buat sebuah function namanya faktorial. Lalu dia mendapatkan sebuah parameter, ya, integer namanya index. Kemudian kita definisikan base case-nya, ya. Base case-nya adalah ketika index itu 1. Kalau index-nya 1, jangan lagi dilakukan recursive, ya. Jangan lagi dilakukan recursive. Kapan recursive terjadi? Recursive terjadi jika, ya, jika index itu lebih dari 1, ya. Kalau lebih dari 1, maka kita akan mengalihkan nilai index dengan nilai faktorial dari index dikurang 1. Jadi, Anda bisa bayangkan, misalnya ketika dipanggil pertama kali, dipanggil pertama kali kita masukkan angka 3, ya, di sebelah kanan kita perhatikan, ya. Kalau kita masukkan angka 3, ya, faktorial 3, gitu, ya. Maka 3 akan masuk ke fungsi faktorial. Lalu, dia akan mengemeriksa apakah index, which is it adalah 3, apakah 3 sama dengan 3, sorry, apakah 3 sama dengan 1? Jawabannya tidak. Ya, karena tidak, makanya akan di-skip, ya, bagian base case-nya akan di-skip. Oke, lalu dia akan menuju ke instruksi berikutnya, ya. Di instruksi berikutnya, dia akan mengalihkan antara index, which is it adalah 3, ya, 3 dikali dengan faktorial 3 dikurang 1. Ya, artinya 3 dikurang 1 kan 2, berarti faktorial 2. Nah, di sini si faktorial 2 kan dipanggil lagi, ya, dipanggil lagi dengan masukkan, ya, nilai parameter 2, ya. Lalu ketika parameternya nilainya 2, akan diperiksa kembali apakah index itu sama dengan sama dengan 1? Jawabannya tidak, ya, maka base case-nya di-skip sekali lagi. Setelah di-skip, dia akan masuk ke bagian bawah, ya, dia melanjutkan ke instruksi berikutnya. Nah, di instruksi berikutnya, dia akan melakukan perhitungan 2 dikali faktorial 2 dikurang 1, ya. Artinya 2 dikurang 1 kan 1, ya, jadi faktorial ini akan dipanggil sekali lagi dengan nilai parameter 1. Nah, kemudian akan di-check apakah index, which is adalah 1, apakah 1 sama dengan sama dengan 1? Jawabannya yes, maka dia akan mengembalikan 1. Nah, 1 yang ini akan kembali ke pemanggil sebelumnya. Pemanggil sebelumnya adalah ketika faktorial 2. Jadi faktorial 2 adalah 2 dikali 1, gitu ya, 2 dikali 1. Maka, 2 dikali 1 ini akan di-return kembali lagi ke pemanggil sebelumnya, which is itu adalah faktorial 3. Nah, ketika di faktorial 3, perhitungannya adalah 3 dikali 2. Kenapa 2? Karena 2 adalah hasil dari faktorial 2. Nah, nanti return-nya ini akan kembali ke main, lalu main akan mendapatkan nilai akhir, yaitu 6, kira-kira seperti itu. Nah, kita lihat flow-nya. Jadi ada main flow, jadi main flow ini yang memanggil faktorial pertama kali dengan nilai masukan atau parameter sama dengan 3. Dipanggil sama dengan 3, gitu ya. Kemudian di-check apakah index-nya sama dengan sama dengan 1? Tidak, gitu ya. Karena tidak, dia akan memanggil lagi faktorial index-1, gitu ya. Index dikurang 1, which is itu adalah 2, ya. Kemudian akan di-check apakah index sama dengan sama dengan 1? Jawabannya tidak. Maka dia akan memanggil kembali. Ya, memanggil kembali siapa? Faktorial, tapi kali ini dengan parameter 2 dikurang 1, which is adalah 1. Nah, di sana akan di-check apakah index sama dengan sama dengan 1? Jawabannya ya. Karena ya, maka kembaliannya adalah 1. Nah, kembaliannya 1 ini kemudian akan diproses lagi oleh si faktorial 2, ya. Ketika index itu sama dengan 2, ya. Dia akan diproses, jadi 2 dikali 1, gitu ya. Maka kembaliannya akan 2. Lalu kembali lagi ke subroutine yang memanggilnya sebelumnya, ya. Ini agak, kita harus berpikir agak-agak, apa ya, bertumpuk, gitu ya. Lalu di sana akan dihitung 3 dikali hasil dari faktorial 2. Ya, 3 dikali hasil faktorial 2, yang adalah 2 juga kebetulan, ya. Jadi, 3 dikali 2, ya, 6. Berarti yang kembali ke main flow adalah nilai 6. Kira-kira seperti itu gambarannya. Bagaimana dengan recursive function di logarithm? Ya, pada dasarnya logarithm support dengan recursive function. Namun, perlu diingat bahwa Anda harus mendefinisikan base case-nya dengan baik untuk mencegah yang namanya infinite recursion. Jadi, dia akan memanggil dirinya terus-terus, tidak berhenti-berhenti. Nah, itu salah, ya. Itu infinite recursion. Dan itu harus dihindari. Bagaimana cara menghindarinya? Dengan membuat base case yang baik, dan mengupayakan sebaik mungkin, sehingga proses recursion itu akan menuju ke base case, ya. Jadi, harus menuju ke base case. Suatu saat, base case ini harus tercapai, ya. Anda harus ingat itu. Kita lihat contohnya. Berikut ini adalah contoh implementasi dari faktorial yang tadi. Cuma di sini sudah pakai logarithm yang Anda perhatikan. Sebelah kira adalah main flow, sementara yang di tengah ini adalah factorial flow, ya. Flow untuk faktorialnya, function faktorialnya. Lalu, di sebelah kanan itu adalah hasil outputnya. Itu saya bikin, ya, pemanis lah. 3 dikali 2 dikali 1 itu. Oke, kita lihat yang ke main flow terlebih dahulu, ya. Di sana akan terjadi pemanggilan terhadap fungsi faktorial. Di sana yang kita passing adalah nilai x, ya. Nilai x itu tipenya integer, dan saya set dengan nilai awal 3. Lalu, hasil dari faktorial ini akan disimpan pada variable result, yang juga integer. Lalu, di display, ya, di output. Nah, kita lihat yang faktorial, yang sebelah kanan, ya. Di sini flow faktorialnya, kita punya return value, ya. Return-nya menggunakan variable yang namanya result juga. Di sini result. Tapi result yang di faktorial ini tidak sama dengan result yang di main flow, ya. Ini distinct, ya. Berbeda mereka pada scope yang berbeda. Jadi, tidak sama. Mereka tidak punya relasi, ya. Kemudian di sana ada parameter. Satu parameter. Tipenya integer, namanya index. Nah, ini akan menangkap nilai yang dilempar dari argumen pada main flow, ya. Ketika dipanggil faktorial, di sana kan dimasukkan argumennya x, gitu ya. X itu kan nilainya 3. Lalu, 3 itu akan dilempar dan ditangkap di parameter index. Lalu, kemudian di sana ada sebuah percabangan, ya. Dia akan ngetes apakah nilai index itu adalah 1, ya. Kalau nilai index adalah 1, artinya masuk ke base case. Base case-nya adalah return-nya akan menjadi 1, ya. Return-nya 1. Lalu, untuk return-nya kita set nilai dari result dengan 1, ya. Nanti di bawahnya akan return. Sebaliknya, jika nilai index tidak 1, ya. Ketika nilai index tidak 1, maka akan terjadi rekursi. Ya, akan terjadi rekursi, ya. Pemanggilan fungsi itu sendiri. Di mana di sana result akan bernilai index ditambah dengan hasil rekursi dari pemanggilan fungsi faktorial dengan index dikurang 1, ya. Jadi, 3 dikurang 1 jadi 2. Nanti muter lagi 2 dikurang 1 jadi 1. Lalu, dia akan masuk base case. Lalu, akan kembali ke caller-caller, gitu ya. Jadi, ujung-ujungnya adalah nilainya 6. Dan 6 itu akan kembali ke main flow. Lalu, akan ditampilkan, akan di-output. Ya, kira-kira idinya seperti itu. Anda bisa coba implementasikan ini dan coba di-eksekusi untuk bisa dipahami kira-kira cara kerjanya seperti apa. Berikutnya, saya akan minta Anda untuk mencari kasus lain yang cocok untuk diselesaikan dengan pendekatan rekursif. Ya, Anda bisa cari di internet. Nanti kita bicarakan atau kita diskusikan di pertemuan yang berikutnya. Dan kita akan ada challenge. Challenge ini akan berkaitan juga dengan rekursif. Jadi, siap-siap. Demikian akhir dari sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Dan sampai bertemu pada sesi-sesi pembelajaran berikutnya. Thank you. Ciao. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.